Selamat datang di Echou Cosplay Corner! Jangan lupa untuk like dan subscribe ya! Kali ini aku akan kasih tutorial Stining Week Zenitsu dari anime Kimetsu no Yeiba! Terima kasih telah menonton! Di sini aku pakai Gatsby Executive Shape Flexible Fiber. Dan siapkan juga 3 botol hairspray yang super strong ya! Harus yang kuat maksimal! Soalnya kita bakal banyak memakai hairspray-nya, agar tekstur wick-nya mudah dibentuk dan kaku. Wick ini standar wick Zenitsu yang kubeli di Taobao. Ini masih wick dasar, jadi kita perlu untuk menggunting dan men-stylenya lagi. Jadi langkah pertama yaitu spray semua bagian rambut wick sampai ke akar-akarnya. Setelah itu kita keringkan dengan hair dryer, biar cepat. Bisa sih kalau dibiarin aja, tapi lama keringnya. Dan ini harus sampai benar-benar kering ya. Setelah kering, kita sisir semuanya. Tidak pandang bulu guys, sisir semuanya. Tahapan selanjutnya adalah mengulang tahapan pertama sampai ketiga sebanyak 2 kali. Yap, jadi kalian harus mengulang kembali, men-spray semuanya, mengeringkan, menyisir kembali sebanyak 2 kali lagi. Tujuannya agar tekstur wicknya berubah menjadi lebih kasar dan lebih mudah untuk di-styling. Jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisanya ya guys. Step 4. Men-style dan memotong wicknya. Kita style menggunakan wax, yang hard ya. Wax ini juga bisa menambah volume dari wick tersebut. Pertama aku mulai dari menggunting bagian poni. Kita bisa memotong wick ini dengan sisir cukur ataupun gunting. Kalau menggunakan sisir cukur, fungsinya untuk memotong sekaligus menipiskan dan membuatnya terlihat natural. Sedangkan untuk bagian wick zenitsu yang lain, aku menggunakan gunting biasa. Potongannya pun lurus aja, soalnya gaya rambut zenitsu yang lurus-lurus dan cukup unik. Bisa juga dikombinasikan potong dulu dengan gunting, kemudian divariasikan dengan sisir cukur. Jangan lupa untuk memperhatikan ukuran kepala kita ya guys. Soalnya beda orang beda size. Jangan sampai kependekan. Harus disesuaikan dengan kepala kita. Atau kalau pipinya cabi, kita harus menutupi bagian pipi yang otomatis harus lebih panjang. Terus gunting sampai proporsional. Jangan lupa selalu lihat gambar referensi, walaupun kita harus disesuaikan juga dengan ukuran kepala kita. Setelah proporsi dan panjangnya pas, kita style detail-detailnya. Bikin variasi untuk panjang pendeknya. Next step, kita mulai ngerjain detailnya dengan wax. Dan potong sedikit-sedikit buat variasi detailnya. Setelah kita puas, udah pas nih spot ini. Nah kita spray biar fix. Langkah terakhir yaitu men-spray semuanya sebagai finishing spray. biar fix kaku. Jangan lupa dikeringkan ya guys. Selesai! bye! bye! byebe! bye! 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 Terima kasih.